Halo semuanya, selamat datang di Harian Indo Harian Indo akan membahas banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik disini Mulai dari politik, gaya hidup, gosip, dan hal-hal menarik lainnya Sebelum kita lanjut, boleh dong klik tombol subscribe Agar bisa membantu channel ini untuk terus bergembang Terima kasih Berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura Publik internasional masih menganggap Indonesia seperti negeri yang kuno Banyak hal yang ada di negeri lain, tapi Indonesia tak memilikinya Akibatnya Indonesia selalu dipandang sebelah mata Bahkan direndahkan dan dianggap sebagai negeri tak berguna Tujuh alasan miris inilah yang kerap dilontarkan oleh orang di luar negeri untuk merendahkan Indonesia Yang pertama, Presiden Salah satu alasan seseorang dari luar negeri merendahkan Indonesia adalah presidennya Apa yang dilakukan oleh presiden kita dikancah internasional selalu menjadi sorotan publik dunia Jika presiden kita tak bisa melakukan apa saja dengan baik Maka bangsa Indonesia yang akan kena getahnya secara langsung Bukan pertama kali presiden Indonesia dianggap tak mampu melakukan apa-apa bagi negaranya Sejak zaman dahulu di era sesudah Soekarno, bangsa Indonesia selalu mendapat cercahan yang sangat buruk Skandal yang dilakukan presiden di masa lalu juga menjadi tombak yang sering ditancapkan untuk merendahkan Indonesia Yang kedua, kesejahteraan warganya Kesejahteraan warga di Indonesia terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya Bahkan banyak sekali warga Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga ke Malaysia hingga Taiwan Banyaknya orang yang bekerja ke luar negeri dengan hanya menjadi pembantu membuat nama Indonesia kian dicerca Yang ketiga, hanya memiliki sedikit orang pandai Tidak jarang Indonesia mendapat julukan sebagai negara yang bodoh Sedikit sekali penduduknya yang mampu bersinar di luar negeri Mungkin yang terkenal hanyalah Pak Habibi dan beberapa ilmuwan lain Selebihnya Indonesia tak memiliki apa-apa selain sekumpulan orang-orang yang dianggap tak pandai Hingga biasanya cuma mengacau Indonesia sebenarnya punya banyak sekali orang-orang pandai Sayangnya orang-orang pandai itu kadang tidak diperhatikan oleh negara Akhirnya mereka memilih untuk mengembangkan apa yang mereka ketahui di luar negeri Dibiayai oleh pemerintah asing dan membuat mereka jadi semakin berkembang Yang keempat, prestasi olahraganya sangat sedikit Prestasi Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain di dunia Tak terkecuali di Asia Tenggara Salah satu cabang olahraga yang masih memiliki gaunnya adalah bulu tangkis Namun olahraga ini tak begitu diperhatikan oleh pemerintah Meski prestasinya gemilang di dunia internasional Saat ada acara seperti Asian Games, Indonesia selalu terpuruk dan berada di bawah Singapura dan Thailand Harusnya dengan penduduk yang banyak ini, pembinaan olahraga bisa dilakukan dengan baik Yang kelima, teknologi yang selalu ketinggalan Indonesia selalu ketinggalan dalam hal teknologi Apa-apa saja yang ada di luar negeri belum tentu ada di Indonesia Dan lagi koneksi internet rata-rata di Indonesia juga kalah jauh dengan negara lain Di dalam negeri kita masih sering mengalami gangguan koneksi ataupun lemot yang membuat kita jadi frustasi Hal-hal semacam ini secara tidak langsung membuat muka Indonesia tercoreng Indonesia seperti negeri yang benar-benar baru dan tak mengetahui apa-apa Yang keenam, dunia hiburan yang penuh hal tak berguna Perkembangan dunia hiburan di Indonesia bisa dibilang sangat miris Sementara negara tetangga seperti Thailand memiliki acara sekelas acara di Jepang dan Korea Indonesia masih menayangkan sinetron atau acara tak jelas lain yang jelas-jelas tak memiliki kegunaan selain membodohkan masyarakat Di luar negeri, acara berkualitas mulai bermunculan Bahkan banyak sekali orang Indonesia termasuk kita menyaksikan tayangan itu Jika ada orang lain di luar negeri merendahkan kita, sepertinya kita juga akan sulit untuk menyangkalnya Nah bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!